Halo guys, selamat datang kembali di Hazzaul07 channel Nah, video ini sebenarnya saya sengaja buat terkait banyaknya pertanyaan yang ada di salah satu video saya penggunaan kode 4G dan aplikasi 4G ya Nah, disini saya sekalian akan merangkum semua supaya tidak ada lagi yang salah menanggapi video saya Jadi disini perlu saya ingatkan kepada kalian untuk mengunci jaringan 4G itu pastikan device yang kalian miliki benar-benar sudah support dengan jaringan 4G ya Jadi masalah kode dan aplikasi ini bukan untuk upgrade jaringan hanya untuk mengunci supaya dia tetap stabil di mode 4G LTE ya Jadi seperti ini Saya juga menjumpai pertanyaan di video saya Bang, saya sudah menggunakan kode bintang pager 0011 tapi yang muncul stack 1 dan stack 2 saya ingin bertanya kepada kalian apakah benar tampilan yang muncul di layar ponsel kalian ketika kalian memasukkan kode rahasia yang ada di video saya di ponsel kalian tampilannya seperti ini Nah jika benar masih ada solusi dan solusi ini pasti bekerja apabila device kalian benar-benar sudah support dengan jaringan 4G ya jadi untuk solusinya memang kalau sudah stack 1 dan stack 2 itu tidak bisa lagi di setel ya itu artinya kodenya tidak support dengan device kita Nah kita disini cara mengakalinya kita gunakan aplikasi sebenarnya aplikasi ini sudah saya review juga di salah satu video kalian bisa lihat di playlist ini kesannya seperti pengulangan atau spam tapi tidak apa-apa saya berharap video ini bisa membuat kalian lebih memahami tutorial yang saya berikan oke langsung saja kita lanjut kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Play Store kalian tinggal ketik di pencarian ketik 4G LTE ya 4G LTE lalu kalian cari dan disini kalian perlu download aplikasi ini ini adalah aplikasi yang paling rekomen ya yang paling banyak digunakan orang kalian install aplikasi ini aduh ganggu aja kalian install aplikasi ini setelah kalian install kalian tinggal buka ingat ya pastikan device kalian benar-benar sudah support dengan jaringan 4G kebiasaan ada iklannya oke kita lanjut kalian setelah buka aplikasi ini kalian pilih open script setting sebelum saya lanjutkan sebelum saya lanjutkan ya coba perhatikan layar monitor saya itu jaringannya masih 3G ya saya tadi sengaja kunci jaringan 3G supaya bisa dilihat perbedaan dari aplikasi ini apakah bisa bekerja seperti yang saya katakan atau tidak jadi gini kalian klik bagian ini untuk kunci 4G ya kalian scroll ke bawah pilih LTE only pilih LTE only coba lihat layar monitornya itu berubah mode jaringannya langsung ke 4G setelah kalian lakukan pengunjian 4G itu bukan berarti jaringan di HP kalian itu 4G nya itu terus kuat bukan ya jadi ini cuma mengunci seandainya jaringan di lokasi kalian berada itu memang benar-benar lemah 4G nya atau bahkan tidak ada jadi jaringan yang ada di HP kalian juga akan ikut hilang atau ikut lemah ya bahkan kosong ya jadi tidak bisa digunakan jaringan internetnya dan 4G ini tidak bisa digunakan untuk menerima ataupun melakukan panggilan kecuali kalian hanya melakukan SMS itu bisa jadi gitu terus ada lagi pertanyaan bang gimana cara ngembalikan ke mode otomatisnya bang saya juga sudah buatkan videonya kemarin tapi saya akan ulang lagi supaya lebih mudah kalian buka langsung pengaturan di HP kalian ya untuk mengembalikan mode jaringannya ke mode otomatis lagi kalian pilih pengaturan disini pengaturan di HP kalian lalu pilih koneksi seperti ini langsung pilih jaringan seluler nah ada nanti tampilan pilihan seperti ini mode jaringan kalian pilih mode jaringan nah ini ini di semua HP ada tampilan seperti ini yang tidak ada hanya 4G kalau 2G ada 3G ada 3G 2G ada LTE 3G 2G jadi itu yang otomatis kalian tinggal pilih mau yang otomatis atau yang mana nah seperti ini ya kita balikkan ke otomatis lagi jadi jaringannya kembali ke setelan awal jadi seperti itu untuk cara penguncian 4G selain dari kode dan juga bagaimana cara untuk set ulang mode jaringannya oke sobat saya harap video ini bisa kalian pahami dan saya harap tutorial dari saya ini dapat bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar kalian apabila kalian masih memiliki kendala ya sebenarnya selama ini saya jarang upload video tentang tutorial karena kurangnya interaksi dengan kalian nah saya harap untuk kedepannya kalian juga bisa memberikan ide-ide kepada saya tentang tutorial apa yang harus saya buat tutorial apa yang kalian butuhkan saya akan buatkan di video saya oke jadi saya rasa itu aja semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya nah terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan subscribe di channel ini buat yang belum subscribe dan yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe nya untuk melihat video tutorial menarik lainnya kalian juga bisa lihat video tutorial sejenis dan tentang review aplikasi di atas ini ya mungkin nanti akan muncul saya sudah sediakan playlist nya untuk kalian dan buat kalian yang pengunjung baru saya kasih tau jika kalian ingin mencari video sesuai dengan keinginan kalian kalian kunjungi langsung playlist yang saya buat ya jangan videonya karena videonya disini kebanyakan kontennya game oke jadi saya rasa itu aja terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati